Hai warga klopot, sini-sini kita bahas lagi yuk fitur menarik yang ada di tool scraper uploader dari klopot Tonton videonya sampai akhir ya Kali ini kita bahas soal scrapernya ya Jadi gini, sebelum kita scrap produk, kita bisa loh langsung melakukan filter data produk yang memang kita butuhkan Jadi nanti hasil scrap bisa langsung di upload tanpa dipilihi lagi mana produk-produk yang sesuai dengan keinginanmu Sebenarnya filter data ini sudah ada sejak dulu Namun untuk penggunaannya hanya bisa dilakukan setelah kita selesai scrap Letaknya itu ada di fitur data analyzer Yang belum tonton videonya bisa cek juga ya di video atas ini Kalau baru di filter selesai scrap sih sebenarnya gak masalah juga Cuman kan sayang, udah terlanjur scrap di awal, eh ternyata produknya banyak yang gak sesuai keinginan Jadinya kita juga tampilkan pilihan filter data di awal sebelum scrap Biar data scrapmu lebih maksimal hasilnya Langsung aja yuk ke tutorialnya Pertama kita buka klopot launcher Pilih tool scraper uploader produk Jangan lupa siapkan link yang mau kita scrap Dikopi dulu, lalu paste ke kolom greber Jentang greber harga diskon jika ingin mengambil harga diskon dari supplier Nah, untuk filter data ada di menu data tambahan ini ya Oh ya, khusus Sopi perlu isikan akun greber dulu berupa username dan juga password akun Sopi untuk keperluan login Oke, kita bahas satu persatu terkait filter datanya ya Jadi, nanti hasil scrap isinya adalah produk yang sesuai dengan filter yang kamu tentukan disini Dan otomatis skip produk yang tidak sesuai dengan filter Pertama, harga produk Ini berfungsi untuk melewati produk dengan minimal harga dan maksimal harga Disini saya kasih contoh minimal Rp40.000 dan maksimal Rp100.000 Maka, produk dengan harga di bawah Rp40.000 dan di atas Rp100.000 Akan otomatis di skip dan tidak ikut ter-scrap Kedua, produk terjual Ini berfungsi untuk melewati produk dengan minimal terjual dan maksimal terjual Disini saya kasih contoh minimal Rp2.000 dan maksimal Rp100.000 Artinya, produk dengan minimal terjualnya di bawah Rp2.000 dan di atas Rp100.000 Akan otomatis di skip dan tidak ter-scrap Ketiga, minimal rating Ini berfungsi untuk melewati produk dengan rating di bawah settingan kita Disini saya isikan 4 Agar produk dengan rating kurang dari 4 tidak ter-scrap Keempat, minimal stock Ini berfungsi untuk melewati produk dengan stock yang sedikit Disini saya kasih contoh 10 Artinya, produk dengan stock di bawah 10 akan otomatis skip Hanya yang memiliki stock minimal 10 yang akan ter-scrap Kelima, ada minimal thumbnail Ini berfungsi untuk melewati gambar atau thumbnail produk yang sedikit Contohnya 2 Maka, produk dengan gambar di bawah 2 akan dilewati dan tidak ter-scrap Keenam, harus memiliki deskripsi produk Berarti, produk yang tidak memiliki deskripsi tidak akan ter-scrap Ketujuh, hanya produk baru atau lewati produk bekas Ini berfungsi untuk melewati produk bekas ya Terakhir, ada lewati produk pre-order Kalau dicentak, maka nanti produk yang statusnya PO akan dilewati Jadi, produk yang kamu scrap hanyalah produk yang statusnya ready stock aja Nah, ini ada random delay yang fungsinya untuk memberikan delay pada setiap produk ketika di-scrap Untuk scrap shopee disarankan mengisi delay 3-3 Kalau sudah selesai melakukan pengisian filter datanya, kita klik close Lanjut, kita mulai scrap dengan klik start scrap Tunggu sampai muncul chrome baru yang bergedip-gedip Nah, kalau sudah ada Kita buka chrome-nya Tunggu sampai pengisian akun shopee secara otomatis seperti ini Kalau ada perintah verif otp email shopee, maka kita wajib menyelesaikan proses verifnya Dan jika muncul verif capca, kita geser secara manual dulu Untuk verif otp email secara manual Caranya, buka dulu email Terus cek inbox dari shopee Kode otp di copy dan paste ke halaman login shopee ini Nah, kalau kamu tidak ingin ribet verifikasi otp manual Kamu bisa manfaatin fitur auto verify email shopee Tutorialnya di video atas ini ya Jadi, nanti bisa pengisian otp otomatis seperti ini Kalau sudah sukses verifnya, kita langsung saja cek ke proses monitor Udah deh, tinggal kita tunggu proses scrapnya berjalan Nah, ini kan ada keterangan skip Itu berarti tool scraper sedang bekerja mencarikan produk yang sesuai dengan filter Yang ditentukan di awal tadi Nggak usah khawatir kalau banyak proses skipnya Itu wajar Karena memang hanya produk yang sesuai filter yang nantinya akan ikut terskrap Jadi, yang sesuai filter akan terskrap dan keterangannya sukses seperti ini Kalau kayak gini kan, nggak perlu repot-repot lagi Semua mudah dengan gelobot Selamat mencoba Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke temenmu ya Sampai ketemu di video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax